Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Ishaera Alifa Jadi di video kali ini aku pengen bikin another fashion haul yang berbeda dari video sebelumnya Kalo di video sebelumnya aku membagi menjadi beberapa look aja gitu kan Tapi di video kali ini aku pengen mengawali episode pertama di Youtube channelku yaitu Head Toto, yang kemungkinan nanti di video-video selanjutnya bakal ada Head Toto dengan tema yang berbeda-beda. Oke, jadi tema Head Toto kali ini adalah formal look, berhubung ini look yang aku banget, jadi aku pengen mengawalnya dengan formal look. Sebenernya ini gak formal-formal banget sih jadi kayak cara kesul juga bisa ini cocok banget buat temen-temen yang kerja kantoran, habis itu habis dari kantor pengen langsung jalan, atau kalo misalnya kalian punya acara-acara resmi yang dimana kalian harus formal, tapi kalian gak pengen formal-formal banget gitu loh. Semoga ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kalian Oke, langsung aja kita mulai Head Toto kali ini Oke, kita mulai dulu dari atasan. Pertama-tama ini gak ada dari Love Bonito. Aku suka banget sama brand mereka. Kenapa? Karena untuk menemukan baju-baju disana yang formal look itu banyak banget. Tapi sayangnya adalah mereka itu gak hijab friendly gitu loh guys. Jadi kayak kita yang berhijab tuh harus kayak pintar ngotak-ngatik gimana caranya ini tetep bisa dipakai sama kita yang berhijab. Sebenernya dia itu transcode dress gitu, selutut. Tapi ini buat kita yang berhijab bisa banget dijadiin semacam outer, vest gitu. Dan aku tuh bener-bener kalo misalnya pilih vest tuh liat-liat bahannya. Kadang ada kan beberapa vest yang bahannya tuh kayak letoy, bukan letoy. Apa sih? Kayak gak kokoh gitu loh kalo dipakai jadi kayak bahannya lemes gitu. Jadi jelek kan? Nah tapi si Love Bonito ini bahannya bener-bener bagus banget pastinya. Makanya aku suka banget sih sama mereka. Dia bahannya tuh kokoh, tapi walaupun kokoh gak berat gitu loh. Dia jadi kayak tetep nyaman banget buat dipakai. Terus ini gak kaku gitu loh guys. Bahannya jelek walaupun dia kokoh tapi kayak tuh flowly banget liat gak? Tuh tuh. Kayak bahannya tuh jatuh. Ini aku udah waktu liat di gambarnya tuh si modelnya tuh bagus banget sih waktu makin si vest ini. Semoga dipakai aku juga bagus lah ya. Nah terus ini dia tuh punya cuttingan yang dimana cuttingannya dia itu bikin kayak kalo dipakai ramping gitu loh. Di sini dia ngasih kayak semacam princess lah. Ini di bagian belakang. Ini bisa sih nanti kalo misalnya mau dibuka aja outernya atau kalian mau kancingin. Terus nanti kalian ikut pake si belt ini. Dia juga dapet belt. Menurut aku ini what it banget dibeli. Aku lupa sih ini harganya berapa. Cuman waktu itu gak salah aku dapet discount. Bentar. Aku liat dulu ya guys nyontek dulu. Sumpah aku tuh kadang kayak suka lupa harga gitu loh. Oh ini tuh sekitar 649 ribu. Terus di discount lagi jadi berapa gitu. Aku lupa. Soalnya kalo misalnya di Lovebone itu kalo misalnya kalian beli pembelanjaan pertama itu kalian bakal dapet 10%. Di waktu aku belajar ini pertama kayak haa aku udah jatuh cinta banget. Ini kayak aku bakal beli fast-fast belajar-belajar disana. Karena emang bagus-bagus banget. Oke langsung aja kita mulai lagi ke produk yang kedua ini. Nah karena menurutku pemilihan aksesoris tas itu adalah yang penting banget. Kayak yang menunjang penampilan. Kalo misalnya aku kalo misalnya ada orang lewat gitu. Pasti aku selalu merhatiin tasnya. Jadi setelah aku baca-baca emang kayak gitu. Tas itu adalah salah satu aksesoris yang penting. Jadi jangan sampe kita salah dalam pemilihan tas. Nah kali ini karena temanya itu formal look. Jadi aku pengen tasnya itu handbag. Tapi bisa juga dijadikan sling bag. Jadi kalo misalnya lagi kerja handbag. Terus nanti waktu lagi jalan pake sling bag. Aih! Udah lanjut tau. Nah ini dia aku pilih dari Charles and Kate. Nah. Jadi Charles and Kate. Dia ini warnanya aku bingung sih sebenernya ini dia warnanya apa. Kayak semacam warna silver tapi kayak dicampur lelek juga. Jadi kayak perpaduan silver dan lilac. Di tengah-tengahnya adalah warna ini. Kayak warna pearl ya. Ini buah warna putih loh. Ini kayak buka warna silver juga ya ga sih? Tuh. Terus dia itu. Ntar kita buka dulu guys. Nah. Handbagnya ini dia lucu banget sih. Jadi dia ada perpaduan besi sama semacam kayak batu-batu marble gitu. Tuh. Eh! Jatoh. Warna putih gitu kan. Dan ini menurut aku kayak bener-bener wow. Cantik banget. Simple banget sih handbagnya ini. Tunggu. Bannya agak kaku. Nah dia dapet sling bag. Aku ga tau sih ini di store indoor ada atau engga. Karena waktu itu aku belinya di web. Sebenernya lebih enak beli di web sih. Karena kayak ga usah nyari-nyari gitu loh. Terus kalo misalnya di... Apa? Kalo beli di mall-mall tuh kayak harus keliling-liling mall tuh capek banget. Jadi kalo di web tuh lebih enak udah pasti bakal ada gitu loh. Nah. Terus terlalu... Nah dalamnya dia lumayan... Oh ini dashbacknya. Dia dalamnya itu lumayan banyak banget. Jadi kalo misalnya kerja nih pake ini. Atau kuliah gitu ya pake ini. Ini kayak muat banyak sih. Dia ada kayak buku pun dia muat di sini. Terus muat banyak lah istilahnya. Di belakang juga dia ada semacam kantongnya gitu. Ini cantik banget. Ini kayak... Aduh... Semakin formal looknya keliatan tapi ga formal-formal banget ga sih? Nah terus... Udah deh kayak gitu. Ini simple aja sih. Tasnya biasa aja kayak... Ntar kita coba deh. Aku penasaran deh ini sebenernya. Lanjut aja dulu ke bareng yang... Ke berapa? Ketiga? Iya bareng ketiga. Nah tapi kan atasnya udah. Guys asal kalian tau ini sebenernya berantakan banget tau di bawah. Nah ini aku pilih bawaan kali ini. Itu adalah rok. Ini skirtnya itu dia bilang kalo di detail produknya. Kalo dia itu sebenernya ga midi-midi banget. Tapi ga maxi-maksi banget. Jadi kayak aman buat kita yang berijap walaupun dia ga terlalu panjang. Katanya sih gitu di detail produk. Tapi waktu aku liat-liat sekarang emang sih dia ga terlalu midi banget. Terus dia bahannya itu velvet nih. Kalian bisa liat ga? Dia punya... Dia punya tiga warna disini. Cantik banget ga sih? Tuh. Udah mana lagi velvet kan bahannya? Jadi ada blue-blue-blue. Terus keliatan kayak mewah gitu loh guys. Tuh dia punya tiga warna disini. Ada warna hitam, beige, dan coral. Ini bener-bener cantik banget. Terus pleatsnya itu bener-bener menurut aku bukan pleats yang terlalu... Apa? Yang cepet gampang ilang. Dan ini murah banget ga sih? Kayak cuma Rp189.000. Nggak salah dia karena discount apa ya waktu itu juga. Dia punya tiga warna. Pokoknya banyak deh warnanya. Ntar aku taruh di description box ya linknya. Terus di bagian sini kan aku sebenernya agak ga suka tuh kalo misalnya si rok tuh bahannya karet. Tapi ini dia karetnya itu... Bahannya kayak korset. So tau gue. Tapi serius. Terus ini kayak bahannya tuh kayak kalo dipake tuh ngepas gitu dipinggang jadi enak gitu. Tuh kayak gini. Setelah aku liat-liat nih. Di balik kesempurnaan rok ini emang bagus banget. Tapi adalah di bagian bawahnya tuh dia ga dijahit tuh. Dia kayak cuman abis dipotong. Terus udah gitu. Gak ada finishingnya menurut aku nih jelek banget sih ga dijahit. Tapi buat kalian yang ga terlalu perfectionist banget. Gak terlalu merhatiin jahitan itu. Ya it's okay. Ini masih bagus. Ya gapapa lah ya. Harga ada kualitas. Nah tadi kan aku udah bilang kalo si skirtnya itu sebenernya... Gue kemajuannya sih tadi. Skirtnya itu ga terlalu panjang-panjang banget kan. Tapi tetep aja ya. Keliatan kan. Bakal keliatan kaki tuh. Dan kaki tuh kan aurat juga. Jadi akhirnya disini aku beli... Lejing wudu. Nah ini inner yang penting banget menurut aku. Harus kita punya juga. Kenapa? Karena... Si lejing wudu ini. Dia itu... Dia itu lejing tapi sekaligus... Sekaligus kaos kaki. Jadi kayak kalo misalnya kalian pake lejing wudu ini juga gak bakal ribet-ribet harus pake lejing. Gak harus pake kaos kaki. Jadi kan karena kaki tuh aurat juga. Kadang aku juga suka... Masih suka lupa gitu loh. Harus pake kaos kaki. Jadi kayak... Semenjak ada si lejing wudu ini jadi lebih enak banget. Dan guys... Ini bahannya adem banget. Kayak kaos-kaos yang adem banget gitu. Inner-inner tuh penting banget kan. Pastinya harus adem. Kayak biasa kan ada tuh yang bahan-bahannya jersey gitu kan. Tapi ini bener-bener bahannya kaos. Jadi adem banget. Ntar nyontek lagi. Ya Allah. Oh ini gak malah-malah banget sih kalo gak salah. Ini kayak sekitar... Cuman Rp 49.000. Kalian bisa dapet kualitas lejing wudu yang bagus banget. Karena biasa tuh lejing wudu tuh kayak... Bahan-bahan kayak gini ya. Kalo aku liat-liat tuh kayak ada yang sekitar 167-an kata. Sampai 200. Tapi ini kayak murah banget. Cuman Rp 49.000. Tapi kualitasnya sama. Enak banget. Oke. Langsung aja kita ke... Aksesoris yang terakhir. Kita coba. Heels. Nah kali ini aku mau pake heels. Heels. Karena kan tadi... Eits. Ini udah kacamata ya nanti guys. Buat ini gak usah di review lah ya. Ntar aja ini udah kenjang nanti. Nah kali ini aku pilih... Heels yang simple banget. Karena mau suka yang ribet-ribet. Nah ini dia. Heelsnya itu cantik banget gak sih tuh. Ntar ya buka dulu satunya. Nah ini kayak gini. Dia warnanya warna beige. Cantik banget kan. Terus kalo... Dia tuh punya strapnya tuh kayak... Strap kecil-kecil gitu. Kayak simple banget. Minimalis banget kalo dipake ini. Tapi kalo gak salah. Dia bahannya tuh ada dua gitu. Ada yang daft sama yang... Apa tuh? Yang glossy. Nah ini aku pilih yang daft. Terus waktu aku beli ini. Aku tuh kayak udah... Kayak suzon gitu. Aku kan biasa kalo pilih heels tuh... Barus mastiin sih. Soalnya ini empuk gitu kan. Terus waktu... Aku udah cek. Aku kayak kelupaan gitu loh. Ngecek sih. Ininya aku lupa nanya gitu ke sellernya. Ininya empuk apa enggak gitu kan. Dan ternyata... Waktu dateng. Alhamdulillahnya ini empuk gitu loh. Jadi kayak gak bakal pegel. Dan dia tuh... Heels... Apa sih haknya ini? Juga gak tinggi-tinggi banget. Kayak sekitar lima sentian, enam sentian. Terus... Gak terlalu... Untuk kesininya tuh gak terlalu begitu. Jadi kayak kalo dipake gak pegel. Gimana ya... Gimana sih bahasanya? Jadi kayak gak terlalu terjal. Bukan terjal. Gak terlalu... Tinggi gitu loh. Jadi enak kalo dipake kayak... Gak pegel gitu. Ini juga kalo gak salah gak mamal banget. Kayak sekitar... Ah lupa lah. Ntar kalian liat aja di linknya. Aku suka lupa harga soalnya. Yeay udah semuanya. Sekarang tinggal kita coba gimana hasil head toto kali ini. Oke sekian dulu video head toto kali ini. Semoga bisa... Bermanfaat dan menginspirasi temen-temen yang menonton. Terima kasih udah nonton videoku. Kalo misalnya kalian suka. Jangan lupa untuk like dan... Subscribe. Aku mau kasih info sedikit. Jadi rencananya nih nanti di video selanjutnya. Aku pengen... Pake beberapa piece baju doang. Yang dikit. Tapi... Bisa... Macem-macem gitu looknya. Nah penasaran kan? Nanti aja deh aku jelasin. Oke jadi jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih ya udah nonton videoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.